Kalau kena mulai sakit, sakit spiritual, keinginannya kemudian menjadi nafsu, harus bisa, apalagi yang membucuk bukan hanya keinginannya dia sendiri, nafsu keinginan istrinya ikut membakar-mbakar, oh lebih gemuruh dia. B, kapan itu mulai kredit mobil itu kapan? Tadi malam itu aku mimpi loh, naik mobil baru. Kamu pulang itu bawa alpat, alpat betulan. Kalau di Jawa itu para biku yang bertugas ke desa-desa itu ya, ke pelosok-pelosok, akan mendapatkan bantuan tuh, mobil. Apa namanya? Epivi. Kalau di Jawa namanya alpat kagol. Kagol artinya sakit hati. Mau beli alpat gak bisa, lalu epivi sajalah, mirip-mirip alpat. Bi, tadi malam saya sudah mimpi loh. Kamu datang itu bawa alpat. Waduh senang sekali, saya enaklah naik gitu. Jalannya lubang-lubang gak terasa. Lalu gimana? Lalu bangun. Ibu, bapak, dan saudara. Keinginan yang begitu kuat menjadi nafsu keinginan. Itu muncul di dalam mimpi. Sampai muncul di dalam mimpi. Saking kuatnya itu nafsu keinginan. Guru Agung kita mengatakan itulah sebab penderitaan dalam kehidupan ini. Tidak ada lain. Penderitaan bukan hukuman, bukan kutukan dari atas langit sana. Penderitaan masalah-masalah bukan hukuman, bukan kutukan dari Tuhan, dari Brahma, bukan. Nafsu keinginan itulah sebab penderitaan. Kalau Anda ingin mengurangi penderitaan, nafsu itu harus dikurangi. Keinginan itu harus diseleksi. Tidak ada jalan lain. Sekarang bagaimana, Bante, menghadapi nafsu keinginan itu yang tidak mudah untuk dikurangi. Yang pertama, Ibu, Bapak, dan Sudara, mengendalikan diri sendiri. Mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan. Tidak ada jalan lain. Kalau Sudara mau membunuh, ya membunuh seenaknya, mengambil barang orang seenaknya, selingkuh seenaknya. Sudara akan menambah penderitaan. Nafsu keinginan semakin berkobar-kobar. Mengendalikan diri sendiri. Sulit, Bante. Jangan berbicara sulit dulu. Mengendalikan diri sendiri sebetulnya adalah konsekuensi yang logis. Bukan pilihan sukarela. Di Jakarta saya mudah menggunakan kalimat konsekuensi logis. Tetapi di desa-desa, di nendeson-desa agak sulit. Konsekuensi logis itu ya, logikanya Anda harus mengendalikan diri. Tidak bisa ditawar. Mengapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Anda memerlukan keluarga. Kalau tidak berkeluarga, ada ayah, ada ibu, ada sudara. Anda perlu sopir, sopir perlu petani, petani perlu guru, guru perlu dokter, dokter perlu tukang batu, tukang batu perlu pedagang, pedagang perlu pejabat, dan lain-lain. Semuanya interkonektif. Sekarang ini baru tren tulisan-tulisan yang mengangkat tema interkonektif. Saling berhubungan. Jadi kalau Anda melakukan yang baik, Anda akan share yang baik untuk yang lain. Kalau saya memberikan ceramah ini dengan baik, materinya juga saya pikirkan dengan baik, Anda mendapat manfaat. Kalau Anda melakukan yang buruk, Anda juga share keburukan pada yang lain. Aku gentle, kalau aku berbuat buruk, aku tanggung jawab. Tidak bisa, sudara. Akibat keburukan itu bukan hanya sudara sendiri yang akan kena. Orang lain akan menjadi korban. Istri, anak, suami, yang lain. Apakah Anda bisa hidup dalam kapsul? Apakah Anda bisa hidup dalam kepompong? Yang imim. Yang tidak berkoneksi, tidak berhubungan dengan yang lain. Tidak mungkin. Ada air satu gelas di depan saya ini. Saya tidak bisa menyediakan air ini sendiri. Siapa yang membawa air ini? Saya tidak akan sebut nama Pak Edison lagi. Hassan misalnya ya. Ini jasanya Hassan. Tetapi apakah hanya Hassan yang berjasa membawa air ini? Yang bisa saya minum. Siapa yang membuat air itu? Hassan kan hanya menuangkan di gelas ini. Berapa banyak orang yang membuat air itu layak diminum. Apalagi yang membuat gelasnya ini? Kalau ada airnya, tidak ada gelasnya apa? Ditaruh di tangan begini. Masih, gelasnya ini kan dibuat oleh banyak orang di pabrik. Oh iya! Berapa banyak orang yang terlibat dalam membuat gelas ini? Untuk menampung air ini sehingga saya layak memilum. Saya dibantu oleh berapa banyak orang. Bantri, mesin yang untuk membuat gelas ini, yang membuat gelas ini kan bukan pekerjaan tangan kan. Ini ada mesinnya, iya. Nah yang membuat mesin itu Bantri, oh lebih banyak lagi saudara. Yang membuat mesin untuk membuat gelas ini lebih banyak lagi. Saya kemari juga tidak jalan kaki. Naik pesawat. Ada pilotnya, ada sejordesnya. Ada yang mengoperasikan pesawat. Berapa banyak orang yang membantu saya? Nah yang membuat pesawat Bantri, oh lebih banyak lagi yang membuat pesawat. Kalau tidak ada yang membuat pesawat, ya tidak ada pesawat yang terbentuk. Kalau tidak ada yang mengoperasikan pesawat, meskipun kami punya uang, kami tidak bisa naik pesawat. Kalau pilot-pilot mogok semua bagaimana? Saya harus naik kereta api, harus naik bis. Kita didukung oleh banyak jasa dari banyak orang. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain untuk mengendalikan diri kita. Supaya kita tidak mencelakai yang lain. Tidak membuat yang lain menerita. Kita dibantu oleh banyak orang. Mengapa kita membuat orang lain menerita? Konsekuensi yang logis. Karena kita hidup di masyarakat. Di luar negeri, ibu, bapak, dan saudara. Tertentu ya, negara-negara yang sudah maju. Kalau Anda keluar rumah. Itu Anda harus berpikir, saya ini hidup di tengah-tengah orang banyak. Saya harus berperilaku yang tidak menyulitkan orang banyak. Begitu Anda keluar rumah. Kita di sini banyak menuntut. Pemerintah biarkan jalan bolong-bolong, traffic light mati, polisi tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Apakah Anda pernah bertanya pada diri Anda sendiri, saya sudah benar belum di masyarakat di jalanan itu? Nanti naik kereta api, atau naik pesawat, sudah naik kursi-kursi, lorongnya itu kecil. Begitu Anda naik, ketemu kenalan yang sudah duduk. Oh, kamu mau pergi juga ke Jakarta? Oh iya, bagaimana anakmu sekarang? Sudah lama kita tidak ketemu ya? Oh iya, bagaimana? Kamu ada di mana sekarang? Enaknya dia ngobrol. Yang menunggu di belakang kita buenya sekali sampai ke bawah. Mereka tidak bisa jalan, karena kita ngobrol. Dan kita tidak aware, kita tidak sadar, bahwa kita menyulitkan orang-orang yang ngantri di belakang. Tidak ada niat menyulitkan orang lain, tetapi sembrono. Kita tidak menyadari bahwa kita hidup di masyarakat. Apakah kita tidak menyulitkan mereka? Nanti orang-orang yang di belakang kita, Pak, maaf Pak, yang ngantri di belakang banyak, nanti dulu toh. Dia tidak merasa bersalah. Malah tidak senang diperingatkan seperti itu. Bantai kalau kita tidak dikeluar ya, kita di rumah kita sendiri bagaimana? Anda tidak bisa hidup sendiri. Di rumah ada istri, ada anak, ada pembantu. Mau tidak mau, kita harus mengendalikan diri, tidak menyulitkan mereka. Ada yang kelewat cerdik. Bantai, kalau kita satu hari tutup kamar, tidak kontak dengan yang lain, kan kita tidak menyulitkan yang lain, Bantai. Tutup kamar, gunci, tidak kontak dengan yang lain. Hari ini saya tidak mau menyulitkan yang lain. Belum tentu. Istrinya gedor-gedor, anaknya gedor-gedor, bibi, papa, keluar makan, diem saja. SMS tidak dijawab, telepon tidak nyambung. Mereka gelisah. Kenapa? Ayah dari pagi tidak keluar, tidak mau makan. Jangan-jangan kolaps, jangan-jangan sudah mati. Bersembunyi di dalam kamar, dikunci sendirian, juga akan menimbulkan dampak yang buruk kepada orang lain. Kalau saudara ingin mengurangi nafsu keinginan saudara, cara yang paling mudah adalah mengendalikan perilaku saudara. Mari kita mengendalikan perilaku kita sendiri, ucapan kita, perbuatan kita. Tidak merugikan yang lain. Tetapi tujuan guru agung kita bukan hanya tidak merugikan orang lain, itu konsekuensi yang logis. Kalau kita tidak mengendalikan diri, kita merugikan orang lain. Dilihat dari segi sosiologis. Tetapi dari segi spiritual, kalau kita mengendalikan diri kita, nafsu keinginan itu berkurang. Sakit spiritual itu mulai sembuh. Itulah ke dalam. Kalau yang saya uraikan tadi, konsekuensi logis itu dampak keluar. Secara sosiologis, begitulah kalau Anda tidak mau mengendalikan perilaku Anda. Tetapi guru agung kita lebih menekankan kepada bagaimana menyembuhkan penyakit spiritual. Dengan mengendalikan diri. Karena dengan mengendalikan diri, mau tidak mau, keinginan itu harus dikurangi. Kalau Anda tidak mengurangi keinginan, perilaku Anda akan merugikan yang lain. Yang kedua, yang pertama mengendalikan diri. Yang kedua, membersihkan pikiran. Membersihkan mental. Dengan meditasi. Kalau boleh, saya memberikan komentar. Membersihkan mental. Membersihkan pikiran meditasi. Itu juga konsekuensi logis. Bukan pilihan sukarela. Mengapa? Mengapa? Karena semua ucapan, semua perbuatan, semua keinginan, semua rencana, semuanya, berasal dari pikiran kita. Anda bisa mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan. Tapi kalau pikiran tidak dikendalikan, dibiarkan, tidak akan pernah berhasil. Mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan, begitu lagi, melanggar lagi, begitu lagi, melanggar lagi. Sayangnya kok sulit ya bantai, mengendalikan diri sendiri. Ya memang sulit. Karena sumbernya dibiarkan. Sumbernya mana? Sumbernya pikiran itulah. Semua keinginan, rencana, dari yang paling kecil, sampai yang kompleks, datangnya dari pikiran. Sore ini hari Minggu, tanggal 15, mulai jam 5, ada pejangan Dharma, di Dharma Suci. Oh, saya mau ikut. Itu muncul di pikiran dulu. Anda bisa duduk di sini, dimulai dari pikiran Anda dulu. Lalu sudah hari Minggu, oh ini sudah hari Minggu, oh ini sudah jam 4. Wah, saya sudah siap-siap pergi. Tiba-tiba tidak mungkin. Kan orang bisa berbuat spontan. Iya. Tapi spontan itu pun didahului oleh pikiran. Meskipun cepat. Ingin apa saja? Ingin mengganti pekerjaan, ingin yang baik, ingin yang buruk, ingin apapun. Muncul dari pikiran. Kalau bukan dari pikiran, dari mana, Sudara? Bisakah orang lain memberikan jawaban pada saya? Kalau bukan dari pikiran, dari mana? Tidak ada jawaban lain. Selesai wajangan Dharma ini, Sudara mau langsung pulang? Ya, banti saya mau langsung pulang. Itu sudah ada di pikiran. Anda dulu. Kalau di Jawa Tengah, selesai mendengarkan ceramah bantai, saya mau makan kupat tahu dulu. Itu juga ada di pikiran dulu. Muncul di pikiran dulu, baru keluar mencari kupat tahu. Makan, baru pulang. Apa yang tidak lewat pikiran, Ibu Bapak sejarah? Apa? Tidak ada. Oleh karena itu, mengendalikan pikiran sebetulnya tidak bisa ditawar. Keharusan. Keharusan. Kalau tidak mau menggunakan kalimat konsekuensi logis, keharusan moral. Untuk mengendalikan pikiran. Membersihkan pikiran. Mengarahkan pikiran yang benar. Mengendalikan pikiran. Karena semua perilaku, tingkah laku, sepak terjang, rencana, cita-cita, keinginan, muncul dari pikiran. Kalau bukan dari pikiran, dari mana? Karena itu, membersihkan pikiran, mem-manage pikiran kita. Tidak bisa dihindari. Kalau pikiran mulai bersih, maka akan timbulah kearifan, wisdom, kebijaksanaan. Dalam bahasa palipannya, dalam bahasa sanskerta pratsnya. Kalau kearifan, kebijaksanaan itu sudah muncul dari pikiran yang mulai bersih. Karena meditasi. Anda akan mudah menyeleksi keinginan. Mudah sekali. Kearifan, kebijaksanaan tidak semata-mata dari mendengar ceramah, membaca buku. Itu pengetahuan intelektual. Kalau kotoran batin, kalau pikiran masih gemuruh, tidak pernah meditasi. Pengetahuan intelektual itu tidak banyak menolong. Tahu itu buruk, dilakukan saja. Tahu itu nanti kena KPK, urusan nantilah. KPK itu kan masih kalah dengan akibat karma. Kalau akibat karma belum berbuah, kan belum kena KPK. Ya kalau belum berbuah, kalau sudah berbuah bagaimana? pengetahuan intelektual itu kadang-kadang bahkan sering tidak mempan untuk menghadapi nafsu keinginan. kalau nafsu keinginan mulai padam, tentu persoalan akan berkurang. Dan untuk bisa menyeleksi nafsu keinginan yang tidak gampang itu, diperlukan pertimbangan. pertimbangan dengan wisdom, dengan panya, dengan prasnya, yang berasal utamanya dari mental yang mulai bersih, dengan meditasi. Membaca buku, belajar, tidak cukup. kalau belajar dharma hanya secara intelektual, lulusan STAB, STAB itu mungkin lebih pinter dari kita-kita yang duduk di sini. Sekolah Tinggi Agama Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha itu. Apalagi mungkin tidak hanya S1, sudah master-master ya. Oh, dia mengerti dharma bagus sekali, lebih bagus dari kita. Tapi itu pengetahuan intelektual. Tripitaka mungkin sudah dibaca semua, tetapi itu intelektual. Tidak ada usaha membersihkan batin dengan meditasi, pengetahuan itu tidak banyak bermanfaat. Kalah dengan nafsu keinginan. Apalagi pengetahuan itu abstrak. Nafsu keinginan itu lihai sekali, pinter sekali. Cari alasan itu pinter sekali. Yang tidak masuk akal menjadi masuk akal, saudara. Mencuri korupsi itu jadi masuk akal semua. Jadi logis semua. Karena nafsu keinginan itu pandai mencari alasan. Belajar buku, mendengarkan khotbah cerama memang perlu. Tetapi tidak bisa diandalkan untuk mengatasi penyakit spiritual. Hanya wisdom, hanya pengetahuan yang muncul dari batin yang mulai bersih dengan meditasi. Baru punya kekuatan untuk menghadapi nafsu keinginan. Itulah cara yang diberikan oleh guru agung kita. Tidak ada jalan lain. Ibu, Bapak, dan Sudara inilah Dharma. Inilah jalan untuk mengatasi penderitaan, persoalan, masalah, dan segala macam kehidupan ini yang sudah diberikan oleh guru agung kita. Tidak ada lain. Apanya yang sulit, Sudara. Apanya yang sulit untuk memahami. Marilah kita latihan. Sonder latihan tanpa latihan. Jangan harap kita akan sembuh. Fisik kita boleh sehat, tapi sehat itu pun sementara. Apakah kita tidak akan sakit? Mental jiwa kita bisa sehat. Kalau mental Anda tidak sehat, Anda sudah diusir dari ruangan ini. Suruh pergi, suruh di luar. Bicara seenaknya, nari-nari seenaknya. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah spiritual kita yang sehat. Spiritual yang tidak sehat itulah sumber penderitaan. Itulah yang membuat keinginan menjadi nafsu. Sekalipun keinginan itu baik. Dan nafsu keinginan itulah awal penderitaan. Siapa yang membuat penderitaan? Kita sendiri. siapa yang membuat kita tidak menderita? Kita sendiri, saudara. Dan guru agung kita sudah memberikan cara bagaimana mengatasi penyakit spiritual itu. Memang tidak radikal, tetapi harus dimulai sekarang. Kalau Anda tidak memulai sekarang, nanti penyakit spiritual itu menjadi kronis. Kalau penyakit spiritual itu menjadi kronis itu lebih sulit lagi disembuhkan. Seperti sakit-sakit fisik yang tidak bisa disembuhkan, kronis ya, sulit disembuhkan. Demikian juga sakit spiritual kita. Kita harus mulai sekarang. Memang nafsu keinginan kita belum sempurna kita atasi, tetapi paling tidak kita mengurangi. nafsu keinginan makin berkurang, berkurang, berkurang. Selektif, selektif. Mempunyai keinginan, tetapi diseleksi, ditimang dulu dengan benar. Nafsu keinginan yang berdasarkan panya, berdasarkan wisdom, tidak akan membawa penderitaan. Tetapi nafsu keinginan, keinginan yang menjadi nafsu, karena ada keserakahan, ada kebencian, akan menjadi penderitaan. Dan mari kita memulai mengatasi diri kita sendiri. Dengan mengendalikan perilaku, mengendalikan pikiran kita dengan meditasi, sehingga muncul kearifan, sehingga bisa menyeleksi keinginan kita. Mengurangi penderitaan. Hidup kita akan lebih bahagia, lebih bahagia. Sudah lama saya berbicara. Sudah jam tujuh kurang satu jam lebih. Saya harus menyelesaikan uraian ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih yang mulia Bante Panyawarum. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya-jawab. Nanti bagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang kalau bertanya secara langsung mungkin masih ragu-ragu, bisa menulis di kertas yang disediakan Panitia. Silahkan disiapkan. Nah, kemudian sebelum kita masuk sesi tanya-jawab, nanti akan ada persembahan lagu lagi dari adik-adik SMA Dalam Suci. Kemudian ada beberapa poin yang bisa saya catat disini mengenai tiga penyakit ini. Ternyata tiga penyakit yang dimaksud Bante disini adalah penyakit fisik yang sudah sama-sama kita ketahui dan juga kita tahu di mana kemana kita harus menyembuhkan. Kita tinggal datang ke dokter. Kemudian yang kedua penyakit mental kita juga sudah tahu tempatnya walaupun kita belum pernah preksa juga. kalau di Jakarta ada di grogol itu kalau mungkin mau periksa kita sakit mental atau enggak dan kemudian yang ketiga ini yang paling penting karena apa yang disebut sebagai penyakit spiritual kemana kita harus mencari dokternya tidak jauh-jauh ternyata diri kita sendiri semuanya berawal dari pikiran dan untuk bisa menyembuhkan itu kita perlu suatu keterampilan untuk memanage pikiran kita itu sehingga kita bisa melakukan seleksi terhadap apa yang tadi Bante sebutkan perayu ulung yang namanya nafsu keinginan yang akan terus merayu kita tanpa kita sadari baik dan untuk penanya ternyata saya mendapat pengumuman dari panitia bahwa ada pesta diskon jadi hanya dua penanya hari ini yang diperkenalkan karena keterbatasan waktu baik silahkan dari ya ibu yang berbaju coklat kemudian saya ada pegang satu pertanyaan disini kalau belum ada yang mau bertanya lagi saya akan bacakan pertanyaannya silahkan ibu nama budaya bante panya nama budaya untuk kalian juga selamat malam rasa karma saya cukup baik bisa menjadi penanya pertamanya untuk bante bante saya mau bertanya agak sedikit keluar dari jalur yang tadi bante karena yang tadi saya pikir sudah paparannya sudah cukup dalam dan jelas sekali bagaimana pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan dan pandangan pengertian Tuhan yang maizah dalam ajaran agama Buddha itu saja terima kasih karena pertanyaan satunya sudah di tangan bante jadi kita langsung saja penanya mempunyai hak mempunyai keluasan untuk bertanya apalagi sudah dipersilahkan oleh pembawa acara tetapi mungkin penjawab tidak cukup pandai untuk menjawab pertanyaan itu saya ingin menunda waktu karena pertanyaan yang disampaikan itu bagaimana pandangan ketuhanan yang mahasisah menurut agama Buddha tentu itu tidak cukup dijawab dengan lima atau sepuluh kalimat itu memerlukan urean dan urean itu urean yang yang filosofis tidak bisa dikatakan A atau B begini atau begitu oleh karena itu saya mohon maaf kali ini mungkin saya harus menunda jawaban untuk itu mudah-mudahan dalam pertemuan Dharma yang lain apalagi dalam audiens yang lebih lebih ya lebih kecil lebih kecil dan kemudian mempunyai pengetahuan dasar Dharma dengan baik maka akan lebih memudahkan untuk memberikan penjelasan karena memang pandangan Buddhis ini sering tidak sama dengan pandangan-pandangan yang sering kita dengar dalam keseharian saya ingin mengambil satu contoh saja tidak menjawab tetapi mungkin ada kaitannya bisa menjawab ala kadarnya pada pertanyaan saudari pertanyaan ibu pandangan umum saya tidak mengacu kepada sistem kepercayaan tertentu sejak zaman guru agung kita pandangan umum itu adalah kalau kita sakit kalau usaha gagal kalau rencana banyak halangan apalagi sampai timbul bencana pandangan umum mengatakan itu adalah hukuman atau mungkin yang lebih ekstrim lagi kutukan dihukum dihukum karena itu kita menderita kita sakit terkena musibah bencana dan lain-lain nah kalau kita maju kalau kita bahagia bertambah baik itu berkah itu berkah hadiah imbalan atau rahmat sehingga sejak zaman guru agung kita sampai sekarang banyak yang berpikir hadiah atau hukuman hukuman atau hadiah hadiah atau hukuman hukuman atau hadiah kalau anda maju-maju-maju berhasil itu berkah itu berkat itu hadiah kalau banyak sakit banyak rintangan itu hukuman itu hukuman jadi berpikirnya hanya antara hadiah dan hukuman hukuman atau hadiah pada saat guru agung kita memberikan khotbahnya yang pertama 2600 tahun yang lalu pengertian itu seperti dijungkir balikkan semua kesulitan semua penderitaan itu akibatnya kita sendiri bukan hukuman bukan kutukan dan kalau kita sukses kalau kita berhasil kalau kita maju itu juga